Intro Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di HRT Idewati mengajak seluruh pelajar tingkat SMA agar menjauhi segala bentuk narkoba serta berkomitmen pada diri sendiri untuk tidak pernah mencoba ataupun menggunakan barang terlarang tersebut Ajakan itu disampaikan dia dalam sosialisasi bahaya narkoba yang diselenggarakan TPPKK Aceh berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Aceh dan Badan Narkotika Negara Provinsi Aceh di Aula SMA Modal Bangsa Sabtu 10 April 2021 Dia menerangkan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat Ia juga menambahkan yang demikian itu patut menjadi perhatian bersama Sebab para bandar narkoba kini telah menyasar pada kelompok berpendidikan menengah dan tentunya akan berdampak negatif pada kemunduran generasi Aceh Acara ini juga bertujuan untuk membentuk agen perubahan agar generasi Aceh terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Aceh Nia Dahrika Putri menerangkan Pecandu narkoba akan kesulitan sembuh total meski sudah menjalani rehabilitasi Artinya orang yang menggunakan narkoba tidak akan bisa pulih 100% sebagaimana orang yang belum pernah menyentuh narkoba Ia mengungkapkan remaja, perempuan, dan anak adalah kelompok yang sangat rentan terhadap peredaran narkoba yang saban hari semakin variatif modus peredarannya Terima kasih telah menonton!